Selain taman edukasi, taman ini juga menjadi taman wisata warga Samarinda di sore hari. Suasana taman yang berada di tepi sungai Mahakam ini selalu ramai dikunjungi warga di setiap sore hari. Taman yang letaknya berada persis di sungai Mahakam dipersembahkan secara gratis bagi warga yang ingin menikmati keindahan. Kini kehadiran taman teluk Lerong Garden dengan patung bernuansa alam baik tumbuhan, hewan, kucing, Khususnya ikan lomba luar merikin mempercantik dan memperindah taman kota Samarinda. Keindahan taman kota dapat terlihat terutama di saat malam hari karena patung-patung ini adalah lampion. Warga Samarinda sangat menikmati fasilitas ini sebagai tempat bersantai bersama keluarga. Apa memilih taman ini untuk wisata di sore hari? Selain cocok untuk bersantai sore, taman ini enak banget untuk main alak-alak. Selain itu apa pemandangan yang bisa dilihat di sini? Pemandangannya sungai Mahakam yang luas dan di sini enaknya kalau soalnya rendahnya sejuk banget. Taman teluk Lerong Garden yang terletak di tepi sungai Mahakam ini juga berdiri monumen kapal tambangan. Monumen ini mengingatkan kita akan kejayaan kapal ini di masanya sebagai alat transportasi air utama warga ibu kota Samarinda ke terminal bus di Samarinda seberang. Kehaltiran taman itu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berkunjung dan menikmati keindahan taman. Daya tarik sungai Mahakam sebagai tempat bersantai di sore hari juga menjadi andalan warga Samarinda, warga yang datang makin ramai sambil duduk bersantai di tepi sungai. Kita bisa melihat aksi warga bermain jet ski dan melihat dari kejauhan keindahan Masjid Islamik Center Kalimantan.